Baik, ujian Munakashah pada hari ini atas tamaran di Kuskita Sukma, NIM 1523044 dengan judul skripsi upaya preventif guru pendidikan agama Islam terhadap penakalan siswa di SMA Muhammadiyah Kota Menado pada hari ini Jumat 9 Desember 2022 kita mulai sama-sama dengan membaca keambas malam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kauji syukur kita banyakkan kerat Allah SWT Salam dan salam kita bersembahkan keadaan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dan berkelapan kepada yang terang-terang yang saya hormati penguji pertama yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad SAW yang saya hormati pembimbing hari ini bertindak selaku pembimbing Bapak Abraridi Ham MPE dan penguji kedua Bapak Faisal Ade Insya Allah sedikit lagi akan tiba Saudari Rani Bus Bita Sukma ini sudah detik-detik terakhir ini Rani ini 15 ya baik pada hari ini seperti biasanya ujian akan kita langsungkan yang pertama Anda akan diberi waktu selama kurang lebih 7 sampai 10 menit maksimal untuk menyampaikan isi dari skripsi ini kemudian sudah itu akan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini kepada Saudari Rani Bus Bita Sukma dipersilakan untuk mempresentasikan isi skripsinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama lantar belakang pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan segala lingkungan dan sepanjang hidup pendidikan adalah segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan individu kegiatan pendidikan adalah banyak cakupan dan sangat berkaitan dengan perkembangan manusia muda mulai dari pertumbuhan jaswani, rohani, antara lain pertumbuhan fisik, pikiran, kemampuan, kesehatan, hati murani, dan masih sayang siswa adalah bagian dari umur yang sangat banyak mengalami keseparan dalam hidup manusia di mana siswa masih memiliki kekejiwaan yang lambir dan justru kelebihan semua ini merupakan kepertibanan yang merupakan tindakan kenakalan masa siswa merupakan masa transisi dari anak-anak menuju kebewasaan periodi ini dianggap sangat penting dalam kehidupan seseorang khususnya dalam pembentukan kepribadian seseorang pada masa transisi ini yang menjadikan emosi siswa kurang stabil yang saya ambil dari kebarungan masalah yang pertama supaya apa saja yang dilakukan guru pendidikan agama Islam terhadap kenakalan siswa dan yang kedua faktor apa saja yang dapat menimbulkan kenakalan siswa yang pertama yaitu upaya upaya yaitu usaha untuk menyampaikan sesuatu maksud akal dan ikhtiar preventif yaitu pencegahan agar supaya tidak terjadi apa-apa dan yang ketiga guru yaitu pembentukan ahlak mulia sebab itu harus para guru menghendai ahlak mulia juga karena guru yang baik ahlaknya misalnya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai guru dan pendidik sebagai individu sebagai anggota keluarga dan masyarakat pendidikan agama Islam yaitu pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan hubungan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama Islam dalam hubungan berhubungan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional yang kelima, kenakalan yaitu perilaku jahat atau akusila kenakalan anak-anak di usia muda yang keenam, ada siswa yaitu orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan tujuan penelitian yang pertama itu adalah bagaimana upaya guru BA itu terhadap kenakalan siswa dan yang kedua dan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kenakalan siswa penggunaan filmnya penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai upaya pertentif guru pendidikan agama Islam terhadap kenakalan siswa penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi membanding bagi penelitian melakukan penelitian yang sejujurnya penggunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk menjadikan bahan pertimbangan membanding bagi pihak SMA membandia khususnya untuk mengatasi kenakalan siswa di SMA membandia menarik faktor-faktor penyebab kenakalan siswa yang pertama dari keluarga faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat faktor yang berasal dari lingkungan sekolah dan dasar-dasar agama yang kurang kenakalan siswa adalah suatu bentuk pelaku kegiatan atau kenakalan siswa yang disebabkan dalam bentuk perhatian sosial dan kurangnya perhatian dari lingkungan sosial ini sehingga dapat melakukan pelaku-pelaku yang dapat menyimpan perlilama dan aturan yang ada pendidikan dan guru pendidikan agama Islam menurut hasil dua sebagaimana yang dikutip peran guru adalah sebagai berikut pertama sebagai fasilitator yang kedua sebagai pendidikan yang ketiga sebagai penyediaan lingkungan yang keempat sebagai komunikator dan yang kelima sebagai model supaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai maksud pemencahkan permasalahan yang bisa dikutipkan dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia sehingga manusia tersebut terbebas dari segala tekanan permasalahan yang dihadapi pencegahan bersifat umum yang pertama usaha pembinaan pribadi sejak masih dalam pandangan melalui ibunya dan yang kedua setelah lahir maka anak di asu dan dididik dalam suasana yang stabil dari kajian relevan yang saya kaji ada dua yang pertama skripsi dari Rahmawati dan skripsi Dini Afriani dalam penyelitian yang mencadul peran guru pendidikan agama dalam mengatasi kenanganan siswa dari kedua skripsi ini pemiliki kesamaan yaitu sama-sama mengatasi kenanganan siswa yang ada di SMA pendekatan penelitian yang pertama jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berisifat deskriptif yang kedua tempat penelitian itu ada di SMA Muhammadiyah alamatnya di tempatnya tanjung kejamatan Sikil Kota Manado selesai sekitar waktu penelitian dari bulan Februari dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 sumber data instrumen penelitian data primate dan data sekunder teknik penumpulan data bahwa penumpulan data dilakukan dari sumber data berupa data primate data yang langsung memberikan data data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data teknik analisis data ada penumpulan penumpulan data relisi data penyelitian data dan penarik kesimpulan uji keabsahan data dalam penelitian ini hanya ditekankan pada uji validitas dan reutilitas dalam penelitian kualitatif temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara dilakukan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objeknya yang ditekankan deskripsi SMA Muhammadiyah ada ada profil sekolah visi dan misi jumlah sekolah guru honor data siswa kelas 10 sampai dengan kelas 12 keadaan sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah jadwal pepelajaran pendidikan agama rata tertib dan struktur organisasi dalam penelitian yang telah saya dapatkan kembangan selanjutnya diadakan kesimpulan dalam lingkungan SMA Muhammadiyah Manaduk supaya preventif guru pendidikan agama Islam itu sangat labai dan menjadikan ahlak para siswa yang baik dan mengikuti pelajaran agama Islam dan pelajaran lainnya dengan baik selain kelas untuk belajar musuh lagi berdapat untuk belajar dengan begitu siswa tidak akan bersan dan mampu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut dalam proses kebijakan belajar-belajar dari kesimpulan yang saya dapatkan upaya preventif guru pendidikan agama Islam terhadap keadaan-keadaan siswa di SMA Muhammadiyah mengikuti upaya preventif yaitu menenangkan norma perilaku yang baik para siswa menciptakan situasi dan kondisi keagamaan yang baik antar guru dengan siswa dan siswa antar guru mengaktifkan kegiatan keagamaan guru berusaha mengawasi siswa dan pemberian sanksi bagi siswa yang melakukan hukum sekian selamat menikmati 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 terima kasih dari Bapak Ketua Dewan oysman Magister Pendidikan dan yang berikut Bapak Faisal Adit Magister Pendidikan selalu sebagai namanya penguji atau kolega penguji saya penguji 2 saudari rani Pintar Suma Alhamdulillah hari ini didampingi oleh suaminya Bapak Agus Sulistianto Alhamdulillah bagus bisa menghadiri kelaksanaan akademik di kampus ini yang paling terakhir bukan maksudnya untuk rani ini adalah kegiatan akademiknya beliau yang sebagai ujian skripsi saudari rani sudah berapa selamat oh selamat oh belum ada belum ada bibinya belum dari bacaan saya ya bacaan saya di skripsi yang Anda berikan ke saya ini ada beberapa yang prinsip yang harus kita perlu diperbaiki saya kasih contoh di halaman 6 angka romawi kecil cuma dibuka di daftar isi di daftar isi itu silahkan Anda lihat di bab 1 di daftar isi bab 1 kemudian ada urut 1 kecil ya ayo urut 1 ya urut 1 atau angka 1 di latar belakang masalah itu juga angka 1 saya mau menyatakan seperti ini atau mengatakan seperti ini ini salah satu bukti Anda sudah mengikuti buku kedopan buku kedopan itu buku kedopan kalau bab 1 itu bab 1 tertulis bab 1 pendahuluan itu memang ada halamannya tetapi halaman itu ya tulisan halaman 1 itu sampai dengan halaman yang ada di bab 1 sampai dengan halaman yang ada di bab 1 jadi masalahnya Anda tidak seperti di bab 1 itu itu kan sampai dengan halaman halaman 9 10 halaman 11 sampai dengan halaman 11 jadi 1 sampai dengan 11 kemudian ya kemudian nomor halamannya itu tidak boleh dibawa yang dibawa itu hanya yang ada awal bab awal ya bab awal namanya bab 1 ke halamannya jadi bawah tapi selain daripada halaman awal halaman bab awal itu itu harus di atas sebelah kanan ya harus di atas sebelah kanan begitu seterusnya sampai dengan yang paling terakhir oke saya silahkan anda buka lagi di halaman 8 angka umali eh maaf 8 halaman 8 halaman 8 sudah anda tulis itu oke anda tulis pemusat dan batas masalah nomor 1 yang anda tulis nomor 1 yang anda tulis kira-kira dari segi logika anda berpikir iya logika anda berpikir yang di judul subabnya itu perumusan dan batasan masalah tetapi poin 1 anda tulis batasan masalah saya cuma tanya anda logikanya bagaimana kan sama dengan anda menyuruh orang mamanya yang bilang begini anda pergi di pasaran 45 dulu sampai di pasaran 45 baru terus ke kesaryo itu di judulnya atau itu di perintah anda tetapi yang anda yang dilakukan oleh anda yang disuruh itu dia ke kesaryo dulu mungkin ada alasannya kenapa dia kesaryo dulu atau sekarang ini apa ada alasannya kenapa batasan masalah dulu kalau dia sumasalah pemusang masalah ada alasannya tidak ada tidak ada maka itu harus perbaiki anda sendiri yang tulis rumusan dan batasan masalah kemudian anda tidak tulis sesuai dengan apa yang anda tulis selanjutnya rumusan masalah dulu baru batasan masalah kemudian alaman 12 ya alaman 12 coba buka di daftar isinya daftar isinya itu tadi halaman nama karomawi kecil dibuka di di daftar isi halaman nama karomawi dan ya itu landasan teori teo ini juga tulisannya salah teori teori ya kurang S disitu poin A nya upaya preventif kenakalan siswa coba buka di halaman 12 apa judulnya disini bagaimana di halaman disini tertulis faktor faktor penyebab kecepatan siswa terus di halaman daftar perustaka sama jana sama terus apa penyebabnya jana sama ada ada alasan kenapa dia tidak sama seterusnya seterusnya dari halaman 12 halaman 12 cuma yang bikin heran saya yang bikin heran saya itu kan poin A poin A kemudian poin B dimana setahu saya setahu saya dalam aturan penulisan itu dia kalau pakai huruf kapital A pertama kapital A pertama kemudian selanjutnya itu harus huruf harus angka angka 1 kemudian setelah angka 1 baru dia A kecil setelah kecil baru angka 1 tapi pakai tutup kurung gitu ini ada sampai di halaman saya buka halaman 14 faktor dan keluarga apa faktor faktor dari keluarga dan seterusnya faktor yang berasal dari lingkungan sekolah menurut hemat saya apa yang anda tulis ini bikin bingung orang membacanya saya tidak tahu apa apa judul yang tepat yang seharusnya ditulis disitu tetapi anda tulis disini di daftar isi halaman 6 itu halaman kromawi itu anda tulis itu upaya preventif karena kalan siswa ya coba anda buka halaman 23 lagi halaman 23 saya lewat lewat saja saya lewat lewat halaman 23 atau buka dulu halaman 18 buka dulu halaman 18 sudah ada halaman 18 sudah dapat itu kan B kenakalan siswa nah ada B lagi yang di depannya itu yang saya bilang tadi saya tidak tahu bikin bingung saja dalam pembaca ya tinggal orang yang membaca yang harus menyadari oh iya salah lah gitu dalam penulisannya yang saya maksudnya bikin bingung karena mamanya kenakalan siswa itu B ya setelah itu muncul A besar lagi pengertian siswa betul ya nah hanya saya bilang bikin bingung gak tahu apa maksudnya ini ini masih masih dianung masih teknik penulisan masih saya belum masuk ke ke apa namanya ke ingginya eh ke buka halaman 23 lagi halaman 23 23 oke itu ada C ya ada C besar A kemudian ada A besar lagi di halaman 23 ini nah sendirilah yang melihat kita sendiri yang melihat disitu ada footnote 25 25 26 27 nah dilihat secara apa namanya secara gamblang ini kita lihat kita baca di halaman 23 ini itu kan antara footnote 25 dengan footnote 26 footnote 26 anda menggunakan satu spasi ya anda menggunakan satu spasi situ ada tulisannya menurut zakiyah darajat itu zakiyah darajat kayaknya dia pakai H bukan zakiyah tapi setelah rupah itu ada rupah H nah yang saya maksudkan saya maksudkan sini itu anda bandingkan yang bagian atas di footnote 25 dengan footnote 27 footnote 27 27 baru baru alimia baru alimia baru itu kan ada tulisannya dalam undang-undang nomor 14 tahun 2015 ya itu kan sangat beda sekali teknik biasanya saya cuma kata apa namanya baru ya menjadi masalah lagi menurut mata saya itu di halaman 23 itu footnote nya footnote nya di situ ada dua ada dua font model huruf yang berbeda saya tidak tahu adil nizuhair ini font nya apa kemudian yang di halaman di bug di footnote 27 itu footnote nya itu footnote yang dia menggunakan apa namanya time senior roman time senior roman kemudian padahal waktu yang kemudian setiap bug itu setiap bug itu footnote nya harus di stop paling ujung kemudian bug baru itu dengan footnote baru lagi footnote 1 baru gitu iya anda buka halaman 24 ya halaman 24 itu di halaman yang paling terakhir secara umum peran guru menurut hasil buat sebagaimana yang dikutip oleh jamaran dalam burung 2000 244 244 2000 244 itu kan model nama-nama penulisannya ini itu in note ya in note tapi di pedoman itu tidak mengenal itu tidak mengenal cara penulisan atau cara pembuatan footnote yang ada sama kita yang ada sama kita itu cara membuat footnote eh cara menulis catatan dia bukan di dalam apa namanya catatan dalam 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 eh apa namanya dalam saduran tetapi dia di catatan kaki namanya ya bukan dalam saduran tapi dalam eh catatan kaki nah kemudian halaman 25 juga halaman 25 halaman 25 itu kan ada footnote 29 ya halaman 25 itu ada footnote 29 yang saya ingin klarifikasikan anda yang huruf F G H I J itu anda sadur dari mana kalau A sampai dengan F A sampai dengan E ya A sampai dengan E itu kan ada sadur dari bukunya Umar Hamali tapi yang footnote yang setelah itu yang F G A I J anda sadur dari mana sebenarnya sama Pak cuma saya yang lupa pindah footnote dia kalau sama cara penulisannya juga ada ya kalau lebih dari tiga baris itu kan harus satu spasi oke ini bukan lebih satu bukan lebih dari tiga baris lagi tapi hampir satu halaman malah satu halaman lebih oke di halaman 45 bukan ini ada tabel 4.1 di sini ada nomor ada nama guru ada status kepegawaian ada jabatan yang nomor satu siapa namanya status kepegawaiannya apa PNS jabatannya kepala sekolah coba yuk bandingkan di kata pengantar cari namanya Ibu Sutarni Haji Ali halaman lima angkar mawi kalau salah lima angkar mawi sutarni Haji Ali ada ya situ sama dia orang yang sama orang yang sama tapi gelarnya yang tidak tahu hidupan ya gelarnya yang tidak tahu hidupan kalau kata pengantarkan namanya dokter DRA Sutarni Haji Ali kalau disini saya coba baca ulang beliau saya baca itu karena saya tahu siapa itu Sutarni Haji Ali yang dikata pengantar apa beliau sudah selesai setiganya saya tadi tadi pagi atau waktu saya baca ini saya mau telpon sama ada mahasiswa kita di sana Kasim bin Sijet bukan maksudnya kalau iya benar selesai Alhamdulillah tapi kalau tidak itu anda sama dengan mempermalukan orang maksudnya pastikan temannya tanya ibu selesai dimana anda sendiri anda yang tulis terus tanggung jawab kemudian yang berikut ditanya ulang diklarifikasi ulang di sana apa beliau atau mungkin anda yang salah anda tahu tapi anda salah ketik kalau anda tahu anda salah ketik jadi perbaikilah sesuai dengan yang selenarnya tapi kalau tidak tahu kalau tidak tahu mana yang selenarnya nanti diklarifikasi ulang di sana di halaman sebelahnya halaman 46 ini datanya anda ambil 2019 betul 2019 tadi dibilang bulan Desember sampai dengan bulan Kukur Wari Kukur Wari semuanya 2019 semuanya 2019 tabel 4.2 juga 2019 tabel 4.3 juga 2019 tabel 4.3 juga 2019 tapi yang inti disini yang saya mau bilang begini hubungannya dengan bacaan tabel ini yang mana kemarin tapi belum ujian yang dia tulis di apa namanya di meteorologi penelitiannya ya di meteorologi penelitiannya dia menulis bahwa untuk apa meteorologi yang dia gunakan adalah meteorologi kualitatif ya berarti sama dengan ini meteorologi kualitatif kemudian ada pernyataannya juga disitu bahwa dia akan narasikan dia akan narasikan nah yang masalah sekarang begini anda tempel anda-anda buat disini apa namanya tabel orang bisa baca memang bisa dibaca bahwa nomor 1 kemudian nama kemudian jabatan atau status kekutunya kemudian jabatan cuma saya balik tadi ke apa namanya meteorologi yang digunakan itu karena dia bilang dia mau narasikan nah padahal tabel itu dia tempel dia buat itu seharusnya kan itu dinarasikan yang dimaksud dengan dinarasikan itu adalah umpamanya yang tabel 4.1 itu tabel 4.1 seharusnya disitu ada penjelasan ada penjelasan bahwa dari tabel 4.1 ya atau tabel 4.1 itu menunjukkan bahwa jumlah apalah disitu jumlah guru dengan rincian dengan rincian namanya yang berstatus sebagai PNS bersekian orang yang berstatus sebagai guru tapi saya sangsi disana yang anda tulis ini dia apa guru honor atau kan istilahnya sekarang mungkin bukan guru honor lagi apa B3K ya B3K coba tanya ulang Pak kasih pinsijen disitu apa dia statusnya sebagai honor maksudnya gini saudari Rani apa namanya saya cuman berharap apa yang anda tulis ini itu tidak menjadi tidak ada feedbacknya nanti ke anda yang saya maksud begini nanti ini kalau orang baca kemudian dari bacaan yang ada di dalam tulisan ini yang ada di dalam tulisan ini itu dia tanya ulang ke sana tanya ulang ke sana malah dia bilang yang ya kan pasti dia bilang namanya yang menulis itu si A katakan pamanya anda nah itu kan berifek ke anda itu yang saya maksud efeknya setelah anda sudah selesai tetapi masih ada efek yang tidak baik ke anda gitu jadi saya berharap tulisan ini tulisan ini supaya tidak tidak ada efeknya ke anda setelah anda selesai ini harus datanya itu harus yang valid gitu ya datanya valid gitu bukan nanti setelah anda sudah selesai dan senang-senang muncul orang menjemoh anda karena tulisannya tidak sesuai tidak valid ya bisa 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 begitu kemudian di ya apa namanya saya coba masuk sedikit yang di intinya masuk di intinya penusang masalahnya itu kan ada dua ada dua coba buka di bag lima penutup di bag lima ya memang memang disimpulannya itu kesimpulannya itu ada dua ada dua yang anda tulis disini saya biasa memberikan ilustrasi seperti ini ada pertanyaan begini dengan apa anda datang atau dengan apa anda sampai ke kampus itu kemungkinan banyak ya jawaban ya kemungkinan jawabannya ada banyak sama dengan pertanyaan yang anda tanya disini yang di rumusan masalah kan cuma dua nah kalau pertanyaan yang juga dua maka jawabannya kan juga harus dua ya jangan pertanyaan yang dua jawabannya tiga cuman yang jadi masalah jawabannya yang ada disini betul dua sama dengan pertanyaan tetapi tidak sinkron antara pertanyaan dengan jawaban saya atau anda dengar sendirilah disini pertanyaannya upaya apa saja yang dilakukan guru pendidikan agama islam terhadap kandang-kandang siswa nah jawabannya disini jawabannya disini satu upaya preventif preventif guru PAI terhadap kenang-kandang siswa di SMA kan cepat baca ulang upaya apa saja yang dilakukan bukan upaya yang dilakukan tapi anda menjawab preventif memang judulnya seperti itu tetapi kan dari judul itu anda memunculkan pertanyaan yang memang ada relevansinya dengan judul tetapi seharusnya yang dijawab itu adalah yang anda tanya begitu seharusnya yang dijawab yang adalah yang anda tanya begitu juga yang di jawabannya kedua di jawabannya kedua faktor kenakalannya ada di SMA kan yang anda tanya disini faktor-faktor apa saja yang menimbulkan faktor-faktor yang menimbulkan jadi apa yang sampai timbul itu kenakalan kenakalan siswa di SMA Muhammadiyah tapi anda punya jawaban disini jadi tadi saya bilang bahwa memang biasa saya berikan ilustrasi ke mahasiswa untuk apa namanya mudah menangkap apa yang dimaksudkan dengan apa namanya rumusan masalah itu kalau ditanya dengan apa anda ke kampus penjawabannya kan tergantung dari urayan yang ada di dalam urayan yang ada di dalam kalau umpamanya dia mengatakan saya jalan kaki dari kos ke kampus ada yang bilang saya ada motor ada yang bilang saya naik mikrolet ada yang bilang naik apa namanya sekarang pojek atau grep gokar ini tergantung dari urayan yang ada di dalam skripsi anda itu masalahnya urayan yang ada di dalam skripsi anda sudah bagus tetapi ujungnya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya saya kira itu saja masih banyak sebenarnya Pak untuk ada yang mau diklarifikasi termasuk yang saya bilang masih banyak namanya gini di daftar mustakai cara penulisannya ini cara penulisannya dokter mustakai oke baik terima kasih kepada penguji pertama yang sudah memberikan catatan-catatan ini penting ini bagi saudari rania penting untuk dilihat kembali karena karya ilmiah ini pada akhirnya nanti kita akan publikasi ketika dipublikasi ini akan dibaca oleh banyak orang ketika dibaca kemudian membuat pusing orang lain itu yang kemudian menjadi masalah oke baik kita persilakan penguji dua Bapak Faisal ADNVD untuk memberikan pertanyaan dan masukannya di peserta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya hormati dan sejati asyarakat dari pemerintah FDI kolega dari pemerintah yang pemerintah yang pemerintah sejati atau sedangkan terlalu 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 terkandaku ayah anda guru terimakas Pak Doktor Muhammad dan hari ini yang mendapatkan kesempatan yang di tiga detik terakhir bulan Desember 2020 Pertama sebenarnya saya ini sudah siap untuk memarah para ini karena tidak ada dalam satu lembaga ini yang saya tidak temukan kesalahan dari sisa penulisan cuman saya sudah kena sob jadi pengadu suka bulan beberapa ini 24 aduh ketua legion besok lebih dos jadi memang ya katakanlah kalaupun hari ini ada yang menyelamatkan kami salah satu yang dikandung itu jujur aja coba kamu lihat satu lembaga sekalipun yang tidak ada kesalahan saya tidak mau bilang bahwa apakah kamu dibimbing alat tidak tidak mungkin terima dikandung mungkin dua saja ke depan kalau nanti model yang sedua sebaiknya jangan dikandung berharap kita lebih baik kita cuci supaya apa yang dihasilkan dengan karya ini bukanlah sesuatu yang menurut saya kata-kata paksa kelihatan dari fisiologinya rambut masa tubuh tidak nyaman lagi menahan sesuatu apa yang gue tahu nah dari kemarin saya lihat nengok-nengok orang seperti ada yang mau ditelan lagi ngidam masih nyadam sedikit atau suami yang inginan yang pada dasarnya memang kita berharap ya tentunya amanah dari keluar penakasana disipetan berlindungan berikan dan retor untuk melakinkan mahasiswa yang saja dan jangan juga jadi motivasi bagi orang lain untuk tidak masuk ke kampus yang punya huruf alif ini berharap itu semua apa yang kamu keliti itu betul-betul kalau saya lihat ya kamu bisa menjawab kesalahan-kesalahan bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan saja kesalahan-kesalahan jadi sebenarnya kamu sadar ini kesalahan-kesalahan begitu banyak ya nanti sebentar ini kalau ada untuk kita duduk bersama boleh digantung sesuatu saya coba bantu memperlihankannya saya tidak mempanjang lepas ini yang perlu saya tanyakan saya biasa satu ini banyak sekali serius beberapa baru dipernyataan keaslihan skripsi ini sudah kesalahan dari sisi penulisannya itu juga penulisan saya tidak tahu ada airnya di sini ada berapa ya di alaman berapa saya coba untuk berhati-hati supaya tidak mengganggu apa namanya gangguan kamu emosi kamu sebagainya kita kan bercinta istri ini memang setengah mati saya kalau ini besoknya supaya hamil mulut jangan kasih kalau lagi hamil saya terlambahnya di situ ada ya pendidikan agama Islam masa biar cuma sebuah ayat hadis gitu pokok hatinya ya menguji saja ini tidak nyaman apalagi memimpin gitu ya yang semangat semangat sobal bila semangat pusing mati yang marah kali kau di di sana di luar sana maka luar biasa ada air yang tidak 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 ada tidak di 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 Satu saja Cuma satu Sepertinya kita harus memiliki ciri khas Kan itu PHI, pendidikan agama Tolong suaminya dinyatkan ya Supaya tidak ada ciri-ciri adver Atau ciri-ciri kucu Di skripsi ini Jelas-jelas ada di PHI Nah ini Tidak ketekan dengan saya Besok-besok awas Jangan kasih saya di posisi begini Paling perat saya Biasanya yang terakhir Coba ngabung jawab Kemurusan masalah itu Yang kedua Apa yang kamu dapat Ini hal yang sangat prinsip Asasi, sangat substansif Dan sebagainya mungkin Apa yang kamu dapat dijawabannya Dari siapa, barang buktinya apa Pengadilan itu ada tiga Kurang-barang bukti Baik orang yang menyaksikan Saksi hidup Terus benda Tarang Terus berikut adalah orang yang Tentunya Sebagai instrumen kabung Yang mengamai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Faktor apa yang kedua Di bawah Di bawah Di bawah Ini yang ketiga Yang poin yang kedua Coba baca 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 Kenakalan apa Kenakalan guru Kenakalan dosen Kenakalan siswa Kenakalan training service Kenakalan apa Ini hal yang prinsip itu Sehingga kamu Pelaksanaan Menurut Agen ini Kayak Kata pak Satu Yang mengamalkan diri sendiri Ini kan nanti dikasihkan Fotokopinya Sama Muhammadiyah juga Di sekolah itu Ya Ya Perbaiki balik Dan tidak Tangan-tangan Nanti sama kamu Oke Silahkan Tiga Bagaimana Mengerti anak-anak Emosi sekolah Terkadang Panggil-panggil Untuk Bimu-bimu Sama-sama Terus juga Siwa Muhammadiyah Muhammadiyah Kalau pernah sekali Saya dapat Itu dibukti Statusnya Sama-sama Lagi Sama-sama Bimu-mama-sama Bukti apa yang Kamu bisa tampilkan Bahwa Pernyataan Barusan itu benar Pernyataan Siapa yang kamu Kami bahwa itu benar Siapa yang kamu Incarain bahwa Itu ada Sesuatu yang benar Dan Pernyataan Ada Guru Walah siswa Walah siapapun Yang ada Di seputaran Sekolah itu Ambil Walaupun Beberapa Ya Untuk bisa mendukung Apa pernyataan kamu itu Oke Tidak ada masalah Instrument Cuman Lebih kuat Kalau kamu Memiliki Barang bukti Atau memiliki Data kuat Data mendukung Termasuk Wawancara Dari Biar sekolah Baik Yang ada Sekolah Biasanya di warung-warung Di sekitar sekolah Mereka paling tahu Oke Terakhir Selamat Mudah-mudahan Sehat-sehat Gantungannya Mudah-mudahan Jangan marah-marah Sama suami Karena nantinya Anaknya tidak begitu Ya Kedua Harus Takat sama suaminya Apalagi di dalam Sementara Supaya generasinya bagus Mau Masusul gak Mau Pernah bantah sama suami Pernah gak Pernah gak Pernah Kalau pernah bantah Bersusul Ya Kembali saya lihat Mukanya gak nyaman Terus Walaupun lagi hamil Tetap bersemangat Tetap sedih Walaupun tidak nyaman Supaya Selamat Selamat ya Dan mudah Istrinya Selepas ini Dapat Bertahan juga Dan mudah Jika diwati Anak pertama Mesti jaga Bagus-bagus Sampai Bila Pak Saya juga Kalau saya Menurut apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Penguji 2 Yang memulai Hari ini sudah Penguji Skripsi Ples Yang ada Plesnya ya Di penguji 2 Jadi Hari ini Mendapatkan nilai Ples Sudah Penguji Dan Juga Nasihat Permikahan Baik Kami persilahkan Kepada Pengganti Penguji Pada hari ini Penguji Pemimpin Bapak Berhari Memberikan Pertanyaan-pertanyaan Silahkan Baik Terima kasih Kepada Bapak Doktor Andre Banderto MPDI Selaku Ketua Sidang Pada ujian Menoposya Pada hari ini Kami hormati Penguji 1 Bapak Doktor Ahmad Syakurahman MPDI Penguji 2 Ustaz Rizalade MPDI Suami yang hadir Dan Saudari Rani Puspita Semua Ini seingat saya Penelitian ini Sebenarnya sudah lama Tadi kalau saya lihat Di slide itu Di bulan Desember 2020 Oh berarti Menikah tahun berapa? Oh penelitian pas menikah Tapi ketika Ini kan Mengandung Baru tahun ini ya Berarti Saya pikir Skripsi ini diselesaikan Dan Penelitiannya diselesaikan Sebelum mengandung Jadi Tidak masalah Seharusnya Tidak ada masalah Atau mungkin Karena Merasakan Enaknya menikah Sehingga Penelitiannya Jadi kacau Saya membaca Judul ini Ini Ada yang rancung Menurut saya Nanti kalau Misalnya Saya yang saran Ini diingatkan Upaya Preventif itu apa? Upaya Pencegahan Berarti penelitian ini Pertanyaan saya Kenakelan siswa ini Sudah terjadi Atau belum terjadi? Dalam penelitian ini Saya ulangi ya Kenakelan siswa ini Sudah terjadi Atau belum terjadi? Berarti Belum terjadi kan? Iya kan? Nah seharusnya Seharusnya ya Ini kalau dibaca Dari judulnya Kalau disini Hanya menggunakan Kalimat terhadap Kenakelan siswa Berarti Yang dipahami itu Kenakelan itu Telah terjadi Seharusnya Ada kalimat Ada kata tambahan Terhadap Terjadinya Kenakelan siswa Supaya Yang membaca itu Memahami bahwa Ini benar-benar Preventif Dan belum terjadi Itu saran saya Nah kalau judulnya Seperti ini Upaya preventif Guru pendidikan agama islam Terhadap Kenakelan siswa Ini Sudah terjadi Kenakelan Kalau judulnya Seperti ini Oke ya Jadi ditambahkan lah Kata Terhadap Terjadinya Kenakelan siswa Sehingga Kenakelan itu Belum terjadi Dan ada upaya Preventif Dari guru PAI Untuk Menekan Atau Menanggulangi Akan terjadinya Kenakalan Gitu ya Oke Kemudian Kira-kira Kalau Instrumen dari Upaya preventif Itu apa Instrumennya apa Kan ada Preventif Ada kuratif Ya kan Pencegahan Dan telah terjadi Kuratif Atau Biasanya ada Represif Kira-kira Kalau Instrumen yang dipakai Dalam upaya preventif Itu apa Supaya tidak terjadi Kenekalan Instrumennya apa Instrumennya gampang Instrumennya adalah Aturan Yang dibuat oleh Pihak sekolah Atau guru PAI Dalam hal ini kan Nah sedangkan Kalau represif kan Instrumennya adalah Sanksi Atau hukuman Misalnya Ada Ada siswa Yang telah Melanggar Sebuah aturan Maka Represifnya adalah Hukuman Atau saksi Nah Tadi saya baca Di hasil penelitian Kalau tidak salah Ada Disitu hukuman Disebutkan Ada siswa Yang telah dihukum Ya kan Karena Apa tadi Itu dia Disuruh menghafal Menulis Ayat Al-Quran Ya kan Seharusnya Kalau dia sudah hukuman Itu bukan preventif Kalau sudah hukuman Berarti represif Karena telah terjadi Kalau preventif Dia baru bersifat Aturan Instrumennya Sehingga Yang tepat itu Hukuman yang telah terjadi Tadi dihapuskan Tapi dibuat Dalam aturan Misalnya Kalau dia melanggar Aturan Misalnya dia Bolos Terlambat Maka Aturannya Adalah Dia akan mendapatkan Sanksi Itu preventif Tapi kalau telah diberikan Hukuman Berarti bukan Preventif Perlu di ini lagi Jadi Spesifikasi lagi Sehingga Pelitian ini Sudah benar Fokus terhadap Upaya guru Upaya preventif guru Untuk Menanggulangi Terjadinya Kenakalan Siswa Kemudian Setelah ini Pengen Mengajar Atau Berkarir Di Selain Mengajar Bisa keduanya Bisa keduanya Ya Jangan Kata bisa Kamu harus mengajar Karena Banyak Guru-guru Yang Tersebar Di lembaga pendidikan Kita Itu tidak Sarjana Tapi mereka Punya keinginan Kuat untuk Mengajar Nah Sementara Kamu kan Sarjana Pendidikan Insyaallah Berarti Tanggung jawab Kamu Itu lebih besar Harus Mengajar Ya Setelah Pulang Bisa bantu Suami Ya Gak masalah Bantu Pekerjaan Suami Itu gak masalah Tapi Saran saya Kamu harus Mengajar Karena Kamu Dibutuhkan Ya Rencana Mengajar Dimana Sudah ada Panggilan Atau Belum Masih Sebentar Cari Oke Jaga Jaga Kesehatan Tadi sudah ada Nasihat Dari Ustadz Nasihat Pernikahan Kalau saya Jaga Kesehatan Saya Karena Ini Dia Rani Dia Dia takut Hubungi Kak Faisal Saya Tanya Kenapa Takut 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 saja Kayaknya Berkarisma Oke Saya hubungi Kemarin Saya tanya Ustad Di mana Posisinya Ada yang Mau Jadi Ya dapat Inilah Dapat Bejangan Tapi Ini Ustadz Faisal Adalah Seorang Penasehat Yang Baik Ini Garak Cuma Di Ujian Saya Yakin Kalau bertemu Di rumah Masya Lembut Sekali Dan Penuh Dengan Romantisme Jadi Cerita Katanya Bapaknya Kenal Kenal Sama Ustaz Siapa Dia cerita Karena Ustaz Bikursi Itu buat Bapaknya Buat Katanya Mebel Kursi Tuh Rani Itu bapaknya Ustaz Baru Baru Tahu Cuma Kalau Dari awal Disampaikan Bapaknya Saya Bikahnya Saya Tahu Ya Allah Salam Sama Bapak Ya Saya harus Sampaikan Supaya Lebih dekat Apalagi rumahnya Dekat Apalagi rumahnya dekat kan Ya kan dekat Semuang Aku mau dekat Baik Semoga Sukses ke depan ya Setelah Ujian ini Dan setelah Dapat Predikat Sarjana Pendidikan Bisa Bermanfaat Untuk Banyak orang Di luar sana Baik terima kasih Kami kembalikan kepada Ketua Sinan Baik Terima kasih Kepada Kemuji Kedua Rani Banyak sekali catatan Ini ya Yang sudah diberikan Intinya adalah Ini harus Di Kalau misalnya Kita tidak Punya Keterbatasan Untuk melakukan Permekan ini Anda bisa Meminta Bantuan Teman Anda Untuk Minimal Mengedit Kembali Memposisikan Terutama Dari sisi Penumorannya Kemudian Diselaskan Daftar isi Dengan isi Di dalam Itu harus sama Jangan Daftar isi lain Kemudian Di dalamnya Bedanya Kemudian Kalau misalnya Rani bisa mendapatkan Literatur yang Paling baru Sebaiknya Dikunakan Literatur-literatur Yang Ya 10 tahun Kesinilah Ini Di atas 10 tahun Paling baru Ini 2010 Yang Anda tulis Yang Anda putih 2010 itu Artinya Sudah berapa Sudah 12 tahun Sudah jauh sekali Literatur yang dipakai Kemudian Di keterangan Penelitian ini Sebenarnya Anda sudah Dua tahun lalu Yang diselesai Penelitian 2020 kan Sekarang Sudah 2022 Tentu Sudah banyak Perubahan-perubahan Intinya adalah Minimal Bacaan ini Bacaan dari Deskripsi ini Bisa membuat Kita membaca Dengan Seksama Bersama Ketika Ada judul-judul Seperti ini Yang Disama Dengan judul-judul Yang akan Diteliti oleh Peneliti selanjutnya Ini bisa Dijadikan Rujukan Penelitian Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu Setelah mereka Lihat ternyata Isinya Tidak Sesuai Yang diinginkan Maka Dan tempat Di luar Sidang Saya Sekolah Oke Baik Sekolah sidang Saya coba Kembali Selanjutnya Kita akan Dengarkan Pembacaan Hasil sidang Ia akan Dibacakan Oleh Bapak Abdali Ilham MPDI Selamat Baik Terima kasih Kepada Ketua sidang Bapak Doktor Ari Duto MPI Kami akan Membacakan Berita acara Ujian Skripsi Hari Jumat Tanggal 9 Desember 2022 Pukul 8.00 Sampai Dengan 9.15 Wita Yang bertempat Di ruang Ujian Monokosian FDK Status Mahasiswa Dengan Susunan Tim Pemuji Ketua sidang Bapak Doktor Adil Lundeto MPDI Telah Bertanda Tangan Dan Telah Memberikan Nilai Sekretari Sidang Sebagai Pengganti Yang Dari Lihat Telah Bertanda Tangan Dan Memberikan Nilai Pemuji Satu Bapak Doktor Naksim Berliman MPDI Telah Bertanda Tangan Dan Memberikan Nilai Pemuji Dua Surveysal AD MPD Telah Bertanda Tangan Dan Telah Memberikan Nilai Dan Tidak Semasa Yang Diuji Nama Rani Puspita Sukma Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 15 Judul Skripsi Upaya Preventif Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Kenaekalan Siswa Di SMA Muhammadiyah Managol Pemimpin Bapak Doktor Adil Lundeto MPDI Pemimpin Pertama Pemimpin Kedua Bapak Rasmu Pemimpin Putusan Sida Skripsi Dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan Dengan Akmulatif Nilai Dari Ujian Proposal Hasil Dan Skripsi Adalah 93,25 Atau Mendapatkan Peridikan A Amin Manado 9 Desember 2012 Ketua Sidang Telah Bertanda Tangan Kemudian Batas Revisi Untuk Skripsi Ini Itu Sama Dengan Masa Yang Lain Pada Umumnya Yaitu Satu Bulan Dan Rani Hanya Memiliki Waktu 20 Hari Karena Berakhir Pada Bulan Desember Status Pemimpin Sesuanya Sehingga Saya Sebagai Sekretaris Mengingatkan Segera Direvisi Sebelum Tanggal 31 Desember Dan Kalau sudah Direvisi Itu Bisa Daftar Untuk Mengikuti Prosesi Visium Baik Terima kasih Kami Kembalikan Kepada Sekretaris Baik Terima kasih Sekretaris Sedang Sekali Lagi Kami Ingatkan Tidak Boleh Lagi Diulur Ini Waktu Perbaikan Karena Ini Berakibat Bukan Pada Ujian Ulang Tapi Berakibat Pada Anda Akan Nanti Deo Karena Ini Sudah Terakhir Ya Perhitungannya Kalau Misalnya Masalah Lain Ada Yang Melewati Batas Itu Mereka Bisa Ujian Kembali Tapi Anda Sudah Tidak Bisa Ujian Lagi Sudah Yang Bersakutan Tidak Bisa Ujian Lagi Dan Sudah Dinyatakan Deo Kemudian Betul-betul Rupo Terhasil Untuk Memperbaiki Baik Dengan Demikian Maka Ujian Skripsi Atau Munakasha Pada Hari Ini Telah Selesai Terima kasih Kepada Seluruh Penguji Bapak Dr. Muhammad S. Rahman MPDI Bapak Faisal AD MPD Dan Pak Brari Yang Hari Sudah Melaksanakan Tugas Kita tutup Sama-sama Ujian Munakasha Pada Pagi hari Ini Dengan Melafazkan Hamdala Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sudah Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton